Intro Foodies, foodies, ada hosip di paling geres. Isan Terore udah bosan acting sama nyanyi dan sekarang alih profesi jadi babang rujak cingur. Hahaha, gak deeng, canda foodies. Ini tuh Isan lagi ada di warung Jawa Timurannya, Ca'arif Lamongan. Bah, denger namanya aja udah berasa tuh kan. Endesnya makanan khas Jawa Timur yang bumbunya berani banget. Rujak cingur, rujak cingur Jawa Timur. Tapi lagunya bukan lagu Jawa Timur. Foodies, foodies, nih foodies bisa lihat ya. Sekarang aku itu lagi mau makan rujak cingur, tahu petis, tahu campur, tahu teh, tahu telur. Pokoknya semua yang berbau Jawa Timur aku mau cobain. Foodies, namanya aja udah Ca'arif Lamongan. So, pasti disini ada menu receh jagoannya kota Lamongan dong. Ini dia tahu campur yang rasanya guri-guri nagih. Sedap. It's sick nature-nya tahu campur. Selain kaludana para bapak, pakai campuran petis udang nih buat kuahnya, foodies. Kalau isiannya sih rame. Ada tahu goreng, toge, daun selada, mie kuning, kikil sapi, sama perkedel. Nah, yang unik nih foodies, perkedelnya bukan dari kentang, tapi dari singkong. Wah, Indonesia pride banget ya. Singkongnya dihaluskan, dia dicampur dengan bumbu khas, terus digoreng, dia tuh seperti perkedel pada biasanya. Sampun, foodies. Sampun, kalau saya punya salah, salah ya. Itu ampun kalau saya punya salah. Nih foodies, ini adalah tahu campurnya. Nah, sekarang kita proses ke pembuatan yang lain ya. Ada apa lagi mah? Cingur. Rujak cingur sama tahu, teh. Ya, udah kita skip dulu ya. Next, ada rujak cingur. Makanan khas Jawa Timur yang paling famous banget nih, kaya. Namanya yang unik ini diambil dari bahan utama cingur yang berarti mulut. Nah, yang biasa digunakan di foodies adalah irisan mulut sapi. Ayo, di umur berapa kalian pada tahun nih, kalau rujak cingur itu dibikinnya pakai mulut sapi? Rujak cingur punya rasa yang sangat beragam loh, foodies. Mulai dari gurih, pedas, dan manis, terus kayak ada sensasi kenyal dari cingurnya. Huh, daripada dibayang-bayangin enaknya, cus. Ah, kita bikin aja, San. Biar bisa cepet-cepet marki, cip. Foodies. Nah, sekarang kita mau buat menu kedua aku adalah rujak cingur. Siapin cobaik kacang tanah goreng, garam, bawang putih, dan cabai roit merah. Pakai air asam, gula merah, dan ulek sampai halus. Ayo, Babang Isan, nguluk yang semangat. Biar enteng jodoh dan disayang nanti sama calon mertua. Nah, ini petis. Segini? Ya, lagi 2 sendok, Mas. Oh, 2 sendok. Ini, Foodies, ternyata petisnya ada 2 hal yang berbeda. Kalau ini petisnya ori, kalau itu udah dimix, udah dibumbuin sama masnya. Oh, kalau yang ori memang beda kentalnya ya? Iya, kayak gitu. Okey-dokey, petis yang jadi bumbu jawarannya masakan khas Jawa Timur udah masuk. Cus, sekarang kita tambahin pisang batunya. Biar rasanya makin joss gandos, Foodies. Kalau kekentalan nih, bisa diguyur pakai air asam ya, sampai teksturnya cucok. Gaskan, Isan. Oh, leke, kasih semangat lagi ya. Eh, tapi hati-hati, jangan sampai layar deh, cobeknya. Cus, Foodies, kita masukin ya. Isi yang rujak cingur ya. Lontong, timun, tahu, tempe, bengkuang, mangga, dan sayuran masuk semuanya. Nah, ini dia nih bintang utamanya. Citu denger alias cingur. Cingurnya didirebus ya nih, Foodies. Jadi gak usah worry sama bau khas sapinya. Udah dadah deh tuh, bye-bye. Kuih ah, aduk-aduk rujak cingurnya sampai tercampur rata ya. Biar sedep. Kita amprokin. Nih, Foodies. Ini namanya adalah Black Sweet, Black Sweet. Hey, Black Sweet. To see no boring, to see no boring. Ya, enggak. Foodies. Ini dia. Ini adalah rujak cingur. Cingur itu apa, Bang? Cingur itu hidung sapi, Bang. Cingur itu adalah hidung sapi. Jadi, Foodies penasaran kayak apa? Nanti kita makan. Ayo. Satu menurut lagi nih, Foodies. Ada tahu telur mirip dengan tahu tek, hanya berbeda pada cara mengolah tahunya aja. Tahu telur menggunakan tahu yang digoreng dengan balutan telur. Untuk sausnya, menggunakan bumbu kacang yang dicampur dengan petis. Semua menurut di sini, harganya mulai dari Rp25.000 aja. Wah, masih bestilah ya sama kantong. Dan yang pasti, rasanya enggak bikin ku ciwa. Coba Isan, kasih paham dulu nih. Semua foodies-foodiesku sayangan. Semua foodies-foodiesku sayangan. DQ-nya itu enak. Menyawa-menyawa gitu. Foodies yang suka tahu campur, buatan warung Ca'arif ini udah pasti approve deh. Ini enak banget. Karena emang seenak itu dan bumbu isiannya tuh akur gitu di mulut. Mak, jelas. Wow, enak banget. Makanya ngebelan banget di mulut. Tapi biasanya, kalau pakai kerupung juga. Kalau makan, tahu campur tuh pakai kerupuk tuh enak. Briss. Yes, bestinya tahu campur tuh emang kerupuk udang ya. Tapi kalau pakai kerupuk yang lain kok sebenarnya juga bisa. Yang penting sama-sama keriu. Nah, nah kalau rujak cinggurnya nih ngomong-ngomong gimana tuh, San? Kita cobain rujak cinggur. Jujur ini di luar eksploitasi aku loh. Aku nggak pernah makan rujak cinggur sebelum. Jadi ini pertama kali aku makan rujak cinggur. Aku rasanya kayak makan rujak, beneran. Karena rasa kacang itu berasa, begitu matuk mulut, rasa kacangnya tuh kayak, memenuhi ruangan di dalam mulut aku gitu. Enak. Ini karena pakai cinggur, cinggurnya ini kenyol-kenyol gitu loh. Kayak chewy gitu, sedap. Menurut aku udah cinggur ini. Rasanya tuh lengkap banget. Mulai dari manis, asem dari mangga, asin juga. Manis itu menurut aku dari gula merahnya tadi ya. Dari gula merahnya. Buat foodies pengabdi pedes, kalau rasa-rasanya pedesnya masih kurang galak, just tinggal tambahin aja cabainya. Bisa diatur kok sesuai kemampuan. Sip, tahu campurnya approve. Rujak cinggur juga approve nih. Nah, kalau tahu telurnya gimana, San? Masuk ke dalam menu mushtry kita nih. Budis! Pedesnya enak. Pedesnya, bikin pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Pokoknya kalau kalian gak percaya, ini rasa enak-enak banget. Kalian datang ke sini. Wadidaw, honest review nih foodies. Warung Ca'arif, lama ngancabang tangsel, no play play lazisnya. Makan receh approve ya. Nah, buat yang lagi kangen nih, sama makanan khas Jawa Timurcus, atau gercep langsung melipir. Dijamin manjur deh, jadi penawar rindu, sama kampung halaman. wana kepol re. Tepatnya masya obok. Pokoknya ya. Kalian itu gak akan pernah salah kalau mau cari rekomendasi makanan receh. Kalian nonton ya, makan receh. Ya. Kenapa? Karena makan receh, selalu memberikan kalian rekomendasi makanan, harganya receh. Tapi rasanya gak receh. Selamat menikmati.